PENJABAT GUBERNUR ACEH dan program yang sedang dilaksanakan oleh lembaga yang menjadi garda terdepan dalam menjaga pelaksanaan syariat Islam di bumi seram di Mekah itu. Pada kesempatan tersebut, PJ Gubernur Safrizal mengajak MPU, selaku lembaga yang sangat memahami syariat, untuk bekerja keras dalam menangkal penyebaran aliran sesat di Aceh. Safrizal mengatakan, kita tentu tidak ingin terjadi gejolak di masyarakat. Oleh karena itu, jika memang menemukan indikasi penyebaran aliran sesat, maka MPU tentu harus bertindak cepat, namun tentu tetap harus sesuai SOP yang berlaku. Pada kesempatan tersebut, Safrizal juga menyarankan kepada MPU dan dinas terkait untuk memberi dukungan maksimal kepada dai perbatasan yang menjadi penjaga dan penyebar syariat Islam di perbatasan. Safrizal mengatakan, agar bisa maksimal dalam bertugas, maka penting bagi kita untuk menyediakan rumah bagi para dai di perbatasan. Rumah ini kita sediakan seperti rumah dinas. Jadi, selama bertugas sebagai dai di perbatasan, para dai akan mendapatkan fasilitas tersebut. Namun, jika sudah tidak bertugas, maka tidak boleh lagi ditempati.